Ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 pemisah terjaring razia dalam operasi Zebra Lodaya. Pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, serta tidak menggunakan helm. Saat lantas, Pores Bandung menggelar operasi Zebra Lodaya tahun 2019. Operasi Zebra Lodaya kali ini lebih menitikberatkan kepada beberapa titik pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, kelengkapan surat kendaraan bermotor, pengemudi yang menggunakan alat komunikasi, pengemudi dalam kondisi mabuk dan kendaraan melawan arus. Kanit Patwal Pores Bandung Ibtu Sugiharto mengungkapkan operasi Zebra Lodaya akan berlangsung hingga 2 pekan ke depan dan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran berlalu lintas. Baik, agak kami jelaskan bahwa Pores Bandung hari ini, hari pertama, sudah melaksanakan giat operasi Zebra. Tempatnya di jalur Soryang, di Gabura Soryang, mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 10 November. Untuk tujuannya yaitu untuk menekan angka kecelakaan dan untuk menentikan administrasi kendaraan kegurupasi beradaan SNK. Sasarannya yang pertama yaitu kita untukkan untuk pelanggar yang melawan arus, kemudian penggunaan kendaraan yang di bawah umur, baik R2 maupun R4, serta penggunaan dalam kegurupasi Zepra Lodaya ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas, meningkatkan kepatuhan, terciptanya keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Rezitya Prasaja, Bandung TV